Hai salam jumpa lagi teman-teman sekalian hari ini saya akan berbagi dengan teman-teman semua mengenai jenis-jenis pasar di video sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai model arus melingkar dari suatu aktivitas atau kegiatan perekonomian dari dalam kegiatan perekonomian melibatkan dua sektor yakni rumah tangga dan juga perusahaan atau pemerintah ini merupakan model yang sederhana ada juga model arus melingkar tiga sektor atau empat sektor yang dipelajari di makroekonominya kita gunakan yang sederhana ini saja jadi perusahaan atau pemerintah selalu berusaha menyediakan barang dan jasa yang siap dikonsumsi barang dan jasa ini dijual di pasar produksi rumah tangga atau konsumen membeli barang dan jasa dari pasar produksi dan hasil pembelian itu akan digunakan sebagai input untuk menyediakan faktor-faktor produksi faktor-faktor produksi itu seperti apa seperti tanah tenaga kerja bangunan bahan mentah bahan setengah jadi skill atau kemampuan dan sebagainya bagaimana kok bisa ya contohnya rumah tangga memiliki anak-anak itu disekolahkan lulus menjadi sarjana dan selanjutnya akan masuk ke pasar faktor produksi perusahaan kan butuh tenaga untuk bekerja nah disini akan direkrut tenaga-tenaga yang bekerja bekerja untuk apa menghasilkan barang dan jasa yang nanti akan dijual lagi di pasar faktor produksi apa yang dibeli perusahaan dari pasar faktor produksi ini menjadi input dalam proses produksinya perusahaan proses produksi apa proses produksi menghasilkan barang dan jasa nah kurang lebih seperti itulah nah perputarannya di antara dua pihak ini dan interaksi itu terjadi di pasar produksi dan pasar faktor-faktor produksi nah di video kali ini kita akan belajar lebih banyak mengenai jenis-jenis pasar ini mencakup pasar produksi dan juga pasar faktor-faktor produksi saat berinteraksi di pasar baik perusahaan maupun rumah tangga memiliki empat kemungkinan kemungkinan pertama perusahaan itu akan mendapatkan untung untung yang biasa yang normal kemungkinan kedua perusahaan itu mendapatkan untung yang luar biasa seperti mendapat durian runtuh saat berinteraksi di pasar produksi maupun juga pasar faktor-faktor produksi kemungkinan ketiga rugi tetapi masih bisa bertahan masih bisa bertahan itu dalam arti dia masih bisa membayar biaya produksinya untuk menghasilkan barang dan jasa kemungkinan ini keempat kalau perusahaan atau rumah tangga tidak bisa lagi membayar biaya produksi barang dan jasa yang akan dijual di kedua pasar ini maka mati atau berhenti beroperasi bangkrut dan sebagainya dari empat kemungkinan ini kita akan belajar lebih banyak jenis-jenis pasarnya baik di pasar produksi maupun pasar faktor-faktor produksi oleh karena itu outline penyajian kali ini saya akan mulai dengan menjelaskan pasar persaingan sempurna pasar monopoli pasar persaingan monopolistis pasar oligopoli pasar monopsoni dan pasar oligopsoni mari kita mulai dari yang pertama pasar persaingan sempurna kita perlu memahami ciri-ciri pasar persaingan sempurna ciri pertama yang paling terkenal adalah di dalam pasar persaingan sempurna terdapat banyak penjual dan pembeli dan penjual ini tidak punya pengaruh untuk menaikkan harga atau menaikkan jumlah produksi barang dan jasa yang dijual di pasar nah karena dia tidak punya pengaruh ya dia tidak bisa mengontrol harga mengapa demikian? karena di dalam pasar persaingan sempurna barang yang dihasilkan itu adalah barang yang serupa sangat sama atau dengan kata lain homogen jadi di dalam pasar persaingan yang sempurna hampir tidak ditemukan ada persaingan non harga seperti iklan dan sebagainya yang sedang banting harga, diskon dan berbagai rupa-rupa periklanan di sana barangnya sangat serupa sangat homogen di dalam pasar persaingan sempurna pembeli itu dianggap sebagai orang yang rasional rasional dalam arti memiliki pengetahuan yang sempurna mengenai kondisi pasar dia tahu betul produk yang dijual kebaikan dan keburukannya dan dia bisa memilih mana yang terbaik dan juga bisa menilai mana yang terburuk yang berikut yang merupakan ciri pasar persaingan sempurna penjual adalah pengambil harga jadi dia itu price taker bukan penentuhan harga atau price maker ciri lain adalah setiap penjual itu mudah keluar dan mudah masuk jadi di dalam pasar persaingan sempurna tidak ada aturan orang harus menjual apa tidak diatur oleh pihak tertentu pembeli juga tidak diatur harus membeli apa ini sama seperti yang saya sampaikan sebelumnya dalam video tentang mekanisme pasar harga itu semata-mata ditentukan oleh tangan yang tak terlihat atau interaksi antara penjual dan pembeli the invisible hand nah apakah pasar ini sempurna tidak juga ada beberapa poin kebaikan dan juga ada beberapa poin keburukan atau kritik terhadap pasar persaingan sempurna ini yang pertama kebaikan dulu dalam pasar persaingan sempurna terjadi efisiensi penggunaan sumber daya jadi orang yang ingin menjual sesuatu betul-betul dia memproduksi dengan kombinasi sumber daya yang tepat dengan cara produksi yang juga murah yang kedua pasar persaingan sempurna itu memberi kebebasan bertidak dan memilih memilih produk untuk dibeli memilih produk untuk dijual yang ketiga karena pembeli itu rasional barangnya juga sama semua ada efisiensi di sana maka dalam pasar persaingan sempurna tidak perlu persaingan non harga jadi kita melewati satu dunia tanpa iklan tanpa perbedaan desain tanpa perbedaan mutu tanpa perbedaan syarat penjualan dan sebagainya dan di sana itu betul-betul sama semuanya nah keburukannya juga ada ada kritik terhadap pasar jenis pasar persaingan sempurna ini kritik pertama adalah pasar persaingan sempurna tidak mendorong inovasi kenapa tidak mendorong inovasi karena penjual dan pembeli bisa keluar masuk seenaknya kalau ada seseorang menjual produk yang lebih bagus orang lain akan meniru secepatnya dan orang yang meniru tidak bisa diberi saksi karena memang tidak ada pengaturan tidak ada hukuman apa-apa yang bisa diberikan nah akhirnya orang menjadi malas untuk berinovasi yang kedua akibat dari begitu bebasnya orang memilih dan bertindak cenderung terjadi eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa nah perilaku eksploitasi berlebihan dari penjual ini atau produsen itu menimbulkan biaya atau ongkososial dalam bahasa kerennya disebut sebagai eksternalitas yang negatif yang merugikan publik melalui polusi udara pencemaran sungai pencemaran air dan sebagainya kritik berikut lagi adalah tidak adanya variasi barang pilihan konsumsinya terbatas karena barangnya sama semua dalam jangka pendek entahlah dalam jangka panjang dan ini menjadi keburukan dari pasar persaingan sempurna yang keempat di dalam pasar persaingan sempurna tentu ada orang yang beruntung ada yang tidak beruntung nah akibat dari untungnya yang berlebihan berpotensi terjadi ketimpangan distribusi pendapatan di masyarakat yang kaya akan semakin kaya yang tidak beruntung mungkin menjadi semakin miskin karena kekayaan itu terus-menerus ditumpuk kapital atau modalnya nah kalau ada penguasaan sekelompok orang tertentu pada pendapatan ini akan memunculkan perbedaan kelas sosial antara golongan kaya golongan mendengah dan juga golongan yang miskin atau prasejahtera tentu ini terjadi dalam periode waktu tertentu dalam waktu yang agak lama jadi pasar persaingan sempurna ini ada kebaikannya ada juga keburukannya kita lanjut ke pasar yang kedua pasar monopoli apa ciri-cirinya ciri yang pertama di pasar monopoli hanya terdapat satu penjual barang atau biasa nah karena hanya dia sendiri maka penjual ini cenderung punya posisi yang kuat untuk menentukan harga atau menaikkan harga atau menambah jumlah barang atau jasa yang diproduksi dan bisa juga mengurangi karena hanya dia yang menjual nah kenapa hanya dia yang menjual yang memang di dalam pasar ini tidak tersedia barang atau jasa pengganti yang mirip nah karena tidak tersedia barang atau jasa pengganti nah dialah yang berperan sebagai penentu harga atau price maker bukan pengambil harga atau price taker dapat berperan ini dalam arti begini dia bisa saja melakukannya tetapi ada kemungkinan pemerintah di dalam satu negara itu melakukan intervensi terhadap harga dari barang yang dijual oleh satu penjual ini ciri yang keempat sangat kecil kemungkinan penjual lain untuk masuk ke dalam pasar atau industri ini kenapa sangat kecil kemungkinan ada beberapa pengaturan-pengaturan nah kita akan lihat di ciri yang berikut promosi iklan kurang diperlukan ya karena memang hanya satu penjual semua orang pasti akan membeli kepada satu penjual ini jadi untuk apa iklan ada ya kalaupun ada iklan tujuan iklan itu bukan untuk menarik minat orang membeli tetapi lebih kepada memelihara hubungan baik antara penjual dengan sekian banyak pembeli mengapa terjadi monopoli mungkin ini sedikit menyimpang dari penjelasan tentang jenis-jenis pasar tetapi saya kira penting alasan pertama adalah penjual tadi yang ada satu dia itu memiliki sumber daya yang unik entah karena alam yang memberikan dia sumber daya itu sehingga ada bahan baku khusus di sana yang tidak dimiliki oleh daerah lain atau yang tidak dimiliki oleh penjual yang lain atau produsen yang lain atau dia memiliki keahlian yang unik yang tidak dimiliki oleh penjual yang lain atau produsen yang lain atau penjual ini memiliki efisiensi kerja yang lebih baik dari perusahaan yang lain akhirnya perusahaan lain itu menjadi bangkrut dan tersisa dia sendiri misalnya efisiensi itu begini dia diberi modal 5 juta dia bisa menghasilkan laptop dengan kualitas 15 juta kalau dikerjakan oleh produsen B misalnya nah itu berarti efisiensi kerjanya bagus artinya sumber daya yang ada digunakan setepat mungkin untuk menghasilkan produk yang berkualitas nah bisa juga terjadi monopoli karena masyarakat sudah terlanjur percaya hanya dia yang terbaik satu-satunya akhirnya penjual yang lain atau produsen yang lain itu tidak diminati banyak orang tidak membeli ke sana akhirnya bangkrut dan sebagainya tersisalah satu penjual jadi ini alasan pertama alasan kedua terdapat skala ekonomis maksudnya begini barang itu akan barang atau jasa itu diproduksi akan mendapatkan keuntungan yang besar jika dia diproduksi dalam skala yang besar kalau ada penjual yang banyak yang bermain dalam skala yang kecil justru tidak mendatangkan keuntungan untuk memenuhi permintaan pasar saya beri contoh misalnya perusahaan listrik negara itu kan monopoli kalau misalnya ada perusahaan lain yang ingin juga berbisnis tentang listrik kita bisa bayangkan kerumitannya berapa banyak kabel yang harus diurai sepanjang jalan dari berbagai perusahaan itu itu kan sangat tidak efisien tidak memberi keuntungan apa-apa lebih baik diserahkan kepada satu penjual tetapi nanti penjual ini diregulasi atau diatur bagaimana tarif penjualannya yang ketiga alasan adanya pengaturan hak usaha melalui peraturan pemerintah atau negara nah pengaturan hak ini biasanya melalui dua yang pertama itu peraturan hak patent atau hak cipta jadi kalau seseorang punya patent atau hak cipta biasanya hak ini dipegang bertahun-tahun ada ketentuan yang bisa 10 tahun atau 20 tahun setelah itu baru bisa dilepas ke publik untuk ditiru dan dipakai kalau belum sampai pada ketentuan jumlah tahun yang diatur dan ada orang yang menggunakan hak patent atau hak cipta ini maka orang yang menggunakan itu bisa dikenai hukuman bisa denda bisa pidana dan sebagainya nah karena hak patent inilah akhirnya mungkin hanya satu perusahaan atau satu penjual yang memiliki hak ini sehingga dia bisa menjual yang lain tidak bisa yang berikut ada memang kebijakan negara yang memberikan hak usaha eksklusif eksklusif pada satu penjual tertentu atau produsen tertentu misalnya ya untuk BBM di Indonesia itu diberikan kepada Pertamina untuk mengelola distribusi penjualan minyak misalnya hak usaha eksklusif itu ya yang lain tidak bisa ya memang sih di Jakarta di beberapa tempat itu sudah masuk beberapa perusahaan juga tapi di apa namanya di beberapa provinsi Indonesia hampir tidak ditemukan pesaing yang lain hanya satu yakni Pertamina nah apakah ada poin kebaikan dan juga keburukan dari pasar monopoli tentu ada kita mulai dari kebaikan dulu pasar monopoli itu kalau dia berperilaku baik di dalam bisnisnya maka penjual itu akan berusaha sedemikian rupa memunculkan inovasi dan efisiensi produk kenapa dia mau melakukan itu ya karena dia takut kehilangan kekuasaannya atau takut kehilangan keagungannya karena kehadiran pesaing baru maka dia berusaha untuk lebih baik dan terus lebih baik lebih efisien dalam memproduksi barang atau jasa yang kedua kebaikannya adalah gejorak atau perkencangan itu sangat kecil kemungkinan karena dia hanya menjadi pemain tunggal di pasar dan dia bisa menerapkan kebijakan diskriminasi harga sebagai satu-satunya penjual misalnya kita lihat saja di BBM sekarang di segmen tertentu dijual misalnya per temaks dengan harga sekian untuk segmen masyarakat bawah misalnya dijual premium dengan harga yang dikendalika demikian puluhan minyak tanah dan sebagainya atau di listrik untuk orang-orang kaya harga per satu KWH mungkin lebih besar dibandingkan dengan harga satu KWH pada masyarakat miskin dengan meter listrik yang berbeda jadi ada peluang diskriminasi harga diskriminasi dalam artian pembedaan harga pada segmen masyarakat tertentu kebaikan ketiga dari pasar monopoli ini adalah adanya apresiasi terhadap hak cipta atau hak patent jadi orang dihargai setelah menemukan sesuatu teknik produksi sesuatu ada kewenangan padanya untuk menggunakan itu dan tidak membagikannya ke publik orang lain jadi yang boleh menggunakannya dalam rentang waktu tertentu keburukannya bagaimana ada beberapa yang pertama ini tidak mendorong inovasi dan efisiensi jika perilaku monopolinya buruk apa perilaku monopolinya yang buruk ya korupsi kolusi dan nepotisme di dalam perusahaan produsen atau penjual ini penjual barang dan jasa ini kalau terjadi ini orang-orang di dalam perusahaan itu akan sulit berinovasi dan melakukan efisiensi yang kedua sering muncul ketidakadilan ini kadang-kadang penjual diuntungkan sedangkan pembeli hanya bisa menerima misalnya di layanan penjualan listrik oleh PLN kalau terjadi pemadaman kita hanya bisa menerima penjual ya mungkin diuntungkan sedikit karena sumber dayanya tidak habis masih ada yang ketiga tarif atau harga bisa jadi sangat tinggi dan bisa jadi sebaliknya di dalam pasar monopoli kenapa bisa terjadi demikian ya karena ada intervensi dari faktor tertentu misalnya dari pemerintah kalau pemerintah misalnya menetapkan tarif untuk masyarakat miskin sekian ribu rupiah ya tentu akan diikuti oleh penjual atau produsen ini sebaliknya kalau pemerintah mencabut kebijakan tarif itu bisa jadi harganya akan menjadi sangat tinggi karena dikembalikan lagi kepada penjual atau produsen keburukan yang keempat ya hampir sama dengan di pasar persaingan sempurna adanya kemungkinan eksploitasi bahan baku berlebihan karena dia merasa seperti pemain tunggal dia bisa mengeksploitasi apapun yang terkait dengan produk bisnisnya ini bisa menimbulkan biaya atau ongkososial atau yang kita sebut sebagai eksternalitas yang negatif yang merugikan masyarakat seperti polusi pencemaran udara kebakaran gangguan kesehatan dan sebagainya keburukan kelima dari pasar monopoli adalah tidak adanya variasi barang pilihan konsumsi terbatas dalam jangka pendek maupun jangka panjang itu-itu saja tidak adanya variasi disini bisa juga membuat konsumen bosan mungkin kita lanjut ke pasar persaingan monopolistis apa ciri-cirinya ciri yang pertama adalah kalau disini terdapat banyak penjual namun jumlahnya itu tidak sebanyak di pasar persaingan sempurna yang sangat banyak disini banyak penjual barang dan jasa yang dijual pun berbeda corak itu tidak sama dengan di pasar persaingan sempurna yang barangnya itu homogen atau di pasar monopoli yang barangnya homogen disini barangnya itu berbeda corak ada diferensiasi produk ada perbedaan produk yang dijual di pasar ini dan disana ada barang pengganti jadi kalau satu barang tidak ada ada barang penggantinya yang mirip nah karena berbeda corak dan ada barang pengganti maka di pasar persaingan monopolistis memungkinkan adanya persaingan non-harga baik dari sisi mutu desain syarat ketentuan penjualan iklan dan lain-lain yang bukan harga disini kita ada di dalam pasar yang penuh dengan iklan yang berikutnya perusahaan produsen atau penjual mempunyai sedikit pengaruh dalam menentukan harga karena bisa saja di produk-produk tertentu dia unggul yang hanya ada pada dia tetapi ada di dalam pasar yang memang barang dan barang dan das yang diperjual belikan ini memang berbeda corak nah karena dia punya sedikit keunggulan mutu dan sebagainya itulah yang membuat penjual ini punya sedikit pengaruh di dalam menentukan harga nah setiap penjual atau perusahaan atau produsen itu mudah keluar dan mudah masuk itu tanpa hambatan kalau disini tanpa hambatan nah umumnya juga diasumsikan kalau di dalam pasar persaingan monopolistis pembeli itu umumnya memiliki cita rasa dan respon psikologis yang berbeda mengenai kondisi pasar makanya iklan bisa masuk ke sini untuk mengeksploitasi cita rasa dan respon psikologis dari dari pasar itu sendiri terutama pembelinya bagaimana dengan kebaikan dan keburukannya kebaikannya dulu ya yang pertama pasar persaingan monopolistis selalu menyediakan barang dan jasa yang beraneka ragam jadi disini periklanan itu sangat masif tentu saja selain untuk informasi memberi informasi kepada calon pembeli juga untuk kompetisi antar produk dan juga untuk kepentingan pemeliharaan hubungan baik antara penjual dan pembeli ini kebaikan pertama kebaikan kedua penjual itu akan mendapat keuntungan normal dalam jangka panjang kalau dia masuk ke pasar yang penuh dengan produk yang aneka ragam itu ya tentu tidak bisa mendapatkan keuntungan dalam jangka pendek karena ada barang pengganti disana harus betul-betul fokus membangun bisnis sampai menemukan suatu titik mana sudah ada personal brand dari produk-produk yang dijual nah di dalam jangka panjang ini akan memberikan keuntungan yang normal bagi penjual keuntungan bagi atau kebaikan bagi pembeli pembeli itu memiliki pilihan yang lebih baik karena dia diberitahu melalui iklan ada persaingan disana meskipun mungkin ya harganya sedikit lebih tinggi lagi-lagi ini kepada pertimbangan nilai dan rasa dari pembeli nah keburukannya bagaimana yang pertama tentu tidak efisien untuk produksi jangka pendek karena banyak penjual banyak produk yang dijual ada barang pengganti jangan coba-coba kalau mau berbisnis atau kalau tidak bisa bertahan kalau hanya ingin mendapatkan keuntungan jangka pendek ya mestinya tidak ada di dalam pasar yang seperti ini bisa jadi waktu memulai bisnis itu ongkos atau biaya produksinya tinggi sekali karena masih harus bangun pabrik harus sewa tenaga kerja di awal dan sebagainya jadi tidak efisien untuk produksi jangka pendek kecuali memang rencananya jangka panjang jangka panjang yang kedua keburukannya ada kemungkinan biaya produksi tinggi dan jumlah produksi rendah ya sama seperti tadi yang saya bilang di awal-awal orang masih membangun pabrik merekrut karyawan belum tentu karyawannya sudah pintar semua jika produktivitasnya masih rendah yang ketiga besarnya permintaan yang dapat produksi hanya sebagian dari seluruh permintaan pasang karena ada produk yang beraneka ragam tadi sehingga ada penjual-penjual tertentu yang hanya bisa memenuhi sebagian dari kebutuhan pasang sebagiannya oleh barang pengganti yang disediakan oleh penjual yang lain kemudian yang keempat insentif atau dorongan untuk penggunaan dan perkembangan teknologi itu sifatnya terbatas karena disini ya pembeli dan penjual itu kan bebas tidak bebas keluar masuk meskipun jumlahnya relatif kecil dibandingkan dengan pasar persaingan sempurna tadi nah orang bebas meniru dan sebagainya sehingga untuk apa inovasi kalau hari ini dibuat inovasi besok sudah ditiru orang dan tidak ada sanksi bagi orang yang meniru nah itu maksudnya memang ada dorongan untuk pembahan teknologi tapi itu sangat terbatas sekali pada produk-produk tertentu saja nah mari kita sejenak melihat kebaikan dan keburukan iklan karena iklan dipakai secara masif di dalam pasar persaingan monopolistis kebaikan iklan yang pertama adalah iklan itu membantu konsumen untuk membuat keputusan yang lebih baik konsumen itu diberitahu informasi tentang sesuatu nah ini akan membuat konsumen itu berpikir menimbang-nimbang apa yang disampaikan dengan apa yang menjadi kebutuhan setidaknya dengan pertimbangan itu dia akan membuat keputusan yang lebih baik yang kedua mendorong perbaikan mutu barang dan jasa sesuai dengan janji dalam iklan jadi sudah dijanjikan dalam iklan tentu penjual atau produsen ini akan mendorong supaya mutunya itu sama dengan yang dijanjikan yang untung nanti konsumennya yang ketiga membantu perusahaan komunikasi seperti TV radio surat kabar majalah Youtube Facebook dan semuanya yang menggunakan iklan itu nah mereka kan sebagai media yang menyiarkan mereka akan mendapat bayaran setelah menyiarkan atau melakukan publikasi terhadap iklan-iklan yang diminta oleh perusahaan atau diminta oleh penjual yang keempat iklan itu meningkatkan kesepandat kerja bagi tenaga kerja karena tingginya permintaan kenapa demikian ketika iklan masif dijalankan orang mengenal membeli produk dalam jumlah banyak untuk bisa memenuhi harapan atau jumlah yang diminta perusahaan akan merekrut orang baru menambah tenaga kerja untuk bisa memproduksi barang dan jasa tadi saat mereka merkrut orang baru atau tenaga kerja baru disitulah perusahaan atau produsen meningkatkan kesempatan kerja bagi tenaga kerja supaya tidak banyak orang mengambur apakah ada keburukannya ada keburukan iklan itu yang pertama ini dianggap sebagian ahli iklan itu mengambur-amburkan ongkos produksi tapi ada sebagian ahli yang bilang tidak tidak mengamburkan karena kalau iklannya bagus jujur akan meningkatkan penjualan dan penjualan itu akan nanti berdampak pada produksi yang lebih baik orang setelah penjualannya bagus punya untung dia akan mencari mesin untuk produksi yang lebih hemat tapi ini debatable ada pertentangan pendapat yang kedua iklan itu kadang memberi informasinya tidak jujur dan merugikan konsumen harusnya tidak bisa seperti ini tapi ditulis bisa untuk produk tertentu ini kadang-kadang merugikan konsumen karena setelah konsumen beli dites dan itu tidak bisa yang ketiga iklan itu terlalu mengeksploitasi sisi psikologis konsumen atau pembeli sehingga pembeli atau konsumen terus bertindak irasional dalam mengkonsumsi barang dan jasa kadang-kadang dibuat promo hanya hari ini saja besok sudah selesai tidak dijual lagi akhirnya pembeli itu membeli bukan karena kualitas barangnya tapi membeli karena keterbatasan waktu nah bagaimana mengeksploitasi sisi psikologis konsumen ini itu dibahas di dalam suatu cabang ilmu ekonomi namanya behavioral economics yang keempat iklan itu cendung mengambat produsen atau penjual baru untuk masuk ke dalam pasar atau industri kenapa demikian karena sudah banyak orang percaya pada satu penjual atau produsen atau perusahaan saking percayanya dia tidak tidak mau membeli produk dari perusahaan lain akhirnya perusahaan yang lain itu jadi tidak laku bangkrut dan sebagainya jadi iklan itu secara-cara langsung menghambat produsen atau penjual baru masuk ke dalam industri oke kita lanjut ke pasar oligopoli pasar ini hanya terdapat sekelompok kecil penjual kalau hanya dua penjual disebut sebagai dua poli nah barang-barang yang dijual di sana itu barang yang homogen dengan sedikit perbedaan corak sedikit tidak banyak nah karena barangnya homogen dan ada sedikit perbedaan corak maka penjual itu kadangkala punya sedikit pengaruh kadangkala juga memiliki pengaruh yang kuat kenapa bisa demikian karena sekelompok kecil ini misalkan ada tiga yang menguasai pasar pasar laptop misalnya antara asus misalnya dengan lenovo misalnya dengan satu lagi kalau dua perusahaan atau produsen ini tidak bisa berkinerja baik makanya yang diuntungkan adalah salah satu perusahaan yang lain nah ketika dia unggul sendiri dia akan punya pengaruh yang kuat sebaliknya ketika dua perusahaan yang collapse tadi atau yang bangkul tadi bangkit lagi dan kedudukannya sudah setara maka penjual itu atau produsen itu tiga-tiganya tidak punya pengaruh yang kuat lagi hanya sedikit pengaruhnya dalam menentukan harga harga nanti akan tentukan oleh interaksi antara penjual dan pembeli lagi nah di pasar oligopoli tidak mudah perusahaan atau produsen itu keluar masuk kenapa tidak mudah ya hanya sekelompok kecil dan sekelompok kecil perusahaan ini mereka itu sudah berinvestasi sedemikian rupa mereka sudah punya teknologinya jadi ongkos ongkos produksi yang mereka sudah keluarkan selama bertahun-tahun sampai pada titik itu itu tidak main-main jadi kalau ada perusahaan baru atau penjual baru yang masuk ya dia harus berkorban terlebih dahulu dan itu butuh investasi yang besar belum lagi kalau perusahaan-perusahaan yang kelompok kecil ini sudah punya brand yang terkenal sudah punya kepercayaan dari penyedia bahan baku ya belum tentu penyedia bahan baku ini percaya dengan perusahaan yang baru ini karena belum punya relasi yang kuat nah yang berikutnya pembeli itu di pasar oligopoli ya memiliki cita rasa dan respon psikologis yang berbeda mengenai kondisi pasar sama seperti di pasar persaingan monopolistik jadi pembeli itu ada cita rasa tertentu lah yang nanti akan dipengaruhi melalui iklan bagaimana keburukan dan kebaikannya kita mulai dari kebaikan yang pertama jika tidak ada kesepakatan dari kelompok kecil penjual tadi atau produsen tadi maka harga itu akan relatif stabil lebih banyak ditentukan oleh interaksi penjual dan pembeli di pasar nah yang berikut lagi ada persaingan non harga jadi ini bukan harga lebih ke mutu desain syarat dan ketentuan penjualan serta iklan karena ada corak yang sedikit berbeda tadi dari produk-produk homogen misalnya handphone antara Apple dengan Samsung akan mengeluarkan produk handphone yang sama-sama digunakan untuk komunikasi tapi desainnya bisa beda syarat dan ketentuan penjualannya juga beda iklan dan sebagainya yang ketiga di dalam pasar oligopoli ini sangat mendorong perkembangan teknologi dan inovasi jadi sekelompok kecil penjual atau produsen tadi akan berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik dan mereka akan riset sedemikian rupa supaya mereka ada dalam posisi unggul jadi pasar oligopoli ini sangat mendorong perkembangan teknologi dan inovasi kembangan berikutnya di dalam pasar oligopoli pembeli itu memiliki pilihan yang lebih baik dapat yang lebih bermutu meskipun mungkin harganya sedikit lebih tinggi tapi ini kan kembali ke pertimbangan nilai seseorang mungkin dia butuh barang yang bagus meskipun mahal ketimbang barang murah dan tidak berkualitas dia rela untuk membeli dalam harga yang tinggi atau tarif yang tinggi keburukannya apa yang pertama jika ada kesepakatan antar sekelompok penjual tadi maka harga bisa jadi akan ditetapkan sangat tinggi ini yang kita sering sebut sebagai kartel penjual atau kartel dari produsen kartel pengusaha yang menjual kalau perusahaan A B dan C sama-sama sepakat ya kita tidak boleh jual di bawah 100 ribu harus jual di atas 100 ribu yang rugikan pembeli yang kedua ada kemungkinan biar produksi tinggi dan jumlah yang produksi rendah ini karena ya jumlah mereka yang produsen ini akan sedikit penyediaan bahan baku juga akan menjual bahan baku ke mereka suatu saat kalau bahan bakunya yang tersedia itu sedikit ya jumlah yang di produksi juga akan terendah kemungkinan biar produksi juga tinggi karena apa karena ada perkembangan teknologi riset tadi mungkin saja untuk mendapatkan produk yang bagus dia akan menggunakan teknologi yang sangat canggih dan itu pasti akan membutuhkan biar produksi yang lebih banyak yang ketiga karena kalau semakin banyak pengakuan terhadap hak patent dan hak cipta maka di pasar oligopoli ini sangat sulit bagi penjual baru atau produsen baru masuk ke dalam pasar untuk masuk ke pasar dia harus beli hak patent atau hak cipta dulu untuk digunakan kalau tidak nanti dikenai sanksi lagi inilah poin kebaikan dan keburukan dari pasar oligopoli kita lanjut ke pasar yang berikut pasar monopsonik di dalam pasar ini hanya terdapat satu pembeli kalau tadi kita bicara banyak penjual satu penjual sekelompok kecil penjual di pasar monopsonik terdapat satu pembeli dan banyak penjual jadi ini merupakan kebalikan dari pasar monopoli produk yang dijual di pasar ini adalah bahan mentah kalau di pasar-pasar yang sebelumnya itu lebih banyak barang jadi yang siap dikonsumsi kalau di pasar monopsonik produk yang dijual itu bahan mentah bahan baku atau bahan setengah jadi pembeli yang satu ini yang hanya tersedia satu ini dia itu perannya itu sebagai distributor atau pihak yang akan menjual lagi barang itu dengan harga yang lebih mahal kepada produsen lain yang akan memproduksi barang dan jasa lain menggunakan bahan baku yang dibeli ini nah karena pembeli ini hanya satu maka dia mempunyai pengaruh yang kuat di dalam penentukan harga atau tarif jadi dia itu berperan sebagai price maker nah di dalam pasar monopsoni ini tidak mudah pembeli untuk keluar dan masuk dalam skala skala besar ya ya selain karena tidak ekonomis kalau dikerjakan dibeli oleh banyak orang dan juga mungkin ada kepercayaan dari produsennya dia suka terus percaya pada satu pembeli sehingga dia susah berpindah ke lain atau ke pembeli yang lain nah karena pembeli yang lain tidak mendapatkan kesempatan untuk membeli mungkin mereka akan pindah ke tempat lain jadi yang tersisa hanya satu pembeli di satu wilayah ini umumnya terjadi di desa-desa yang menjual bahan mentah apakah ada kebaikan keburukannya ada kita mulai dari kebaikan yang pertama kalau hanya ada satu pembeli maka kualitas bahan mentah itu terjamin karena biasanya pembeli itu akan membeli bahan mentah atau bahan baku yang bermutu kalian tidak bermutu pasti tidak dibeli oleh distributor tadi yang berikut ada peluang untuk inovasi di tingkat produsen atau yang memproduksi bahan mentah atau bahan baku dia akan berusaha untuk memperbaiki kualitas bahannya supaya nanti bisa dibeli kalau dia tidak perbaiki tidak bagus nanti tidak dibeli oleh pembeli yang satu itu tadi yang ketiga tentu di sini tidak butuh iklan untuk memperkenalkan produk karena pembelinya sudah jelas hanya satu yang keempat alur penjualan juga lebih mudah karena transaksinya langsung dalam arti tidak menunggu barang yang dibeli ini sampai di tangan konsumen akhir atau konsumen yang akan mempergunakan sudah bisa langsung dibayarkan saat itu juga jadi alur penjualannya lebih mudah tapi ada keburukannya juga keburukan pertama karena hanya ada satu pembeli kadang-kadang pembeli atau distributor ini sering merugikan penjual bahan mentah ada praktek lintadara tengkulak dia mengontrol harga sampai orang-orang yang menjual bahan baku ini sulit mendapat keadilan dia susah mendapatkan harga yang pas selalu dibuat lebih rendah oleh pembeli atau distributor yang kedua pembeli dapat berlaku sebenar-benar dalam menentukan harga ini kalau ada tindakan yang berupaya menguntungkan diri sendiri secara berlebihan makanya kita kenal praktek lintadara tengkulak dan segala macam yang pengisap darah dan seterusnya yang ketiga keburukannya kadang muncul perselisihan dan perselisihan ini biasanya membutuhkan kebijakan dan pengaturan pemerintah dalam rangka penyelesaian nah syukur-syukur kalau pemerintahnya itu betul-betul menelaah dan memberikan putusan secara bijak kalau pemerintahnya ikut bermain maka makin susah lah produsen ini kebaikan dan keburukan dari pasar monopsoni kita lanjut ke pasar oligopsoni ciri-cirinya seperti ini hanya terdapat beberapa pembeli saja kalau di monopsoni itu satu pembeli kalau di sini beberapa pembeli saja namun banyak penjual jadi ini kembalikan dari pasar oligopoli kalau di pasar oligopoli kan ada beberapa penjual sekelompok kecil penjual kalau di oligopsoni beberapa pembeli saja produk yang dijual sudah pasti adalah bahan baku atau bahan mentah dan pembeli ini atau beberapa pembeli ini bertindak sebagai distributor atau pihak yang akan menjual lagi barang dengan harga yang lebih mahal nah karena di sini ada beberapa pembeli maka baik pembeli atau penjual tidak mempunyai pengaruh yang kuat dalam menentukan harga atau tarif kalau misalnya ada satu penjual yang membeli dengan harga murah penghasil dari bahan mentah ini mungkin akan pindah kepada pembeli nomor dua yang akan mengambil atau membeli dengan harga yang lebih diatasnya jadi murni harga itu ditentukan oleh interaksi antara penjual dan pembeli yang berikutnya mudah bagi pembeli dan penjual bahan mentah untuk keluar masuk pasar karena tidak ada pengaturan khusus ada banyak di sana kalau gagal menjual ke yang satu ada pembeli yang lain apakah ada kebaikan dan keburukannya ada kita mulai dari kebaikan lagi yang pertama pembeli itu tidak dapat berlaku semena-mena atau distributor yang membeli barang mentah oleh karena itu hak-hak dari penjual bahan mentah ini itu terlindungi yang kedua harga produk bahan mentah itu cenderung stabil karena ada persaingan antara masing-masing pembeli atau distributor dengan penjual bahan mentah yang ketiga alur penjualan jauh lebih mudah karena tentu menggunakan transaksi langsung namun ada juga keburukannya ada kritik yang pertama ada kemungkinan terjadi upaya manipulasi dari pembeli jadi kadang-kadang pembeli atau distributor ini ingin dapat harga yang lebih murah caranya mereka membuat kesepakatan antara sesama pembeli atau distributor jangan mau membeli dari petani pada harga 30 ribu misalnya kita sepakat untuk bikin harganya itu hanya 10 ribu yang petani yang tidak tahu harus menjual kemana dibelenggu oleh kesepakatan kartel ini akhirnya gabahnya mungkin hanya bisa dijual dengan harga 10 ribu akibat dari kesepakatan ini upaya manipulasi dari distributor atau pembeli bahan mentah yang kedua kurang inovasi di tingkat penjual untuk memperbaiki bahan mentah kenapa kurang inovasi karena bisa jadi dia berpikir ada banyak pembeli atau distributor sehingga ya kalau gagal dijual kepada distributor A ya dia akan pergi ke distributor B sehingga penjual bahan mentah ini jendung kurang inovasi oke teman-teman sekalian kita sudah mempelajari pasar pasar persaingan sempurna pasar monopoli pasar persaingan monopolistik pasar oligopoli pasar monopsoni dan juga pasar oligopsoni nah kita akan melihat ringkasannya disini teman-teman jadi pasar itu terbagi atas dua pasar persaingan sempurna ya di dalam pasar ini ada beberapa asumsi dasar dan pasar yang keduanya adalah pasar persaingan tidak sempurna nah di pasar persaingan sempurna asumsinya kurang lebih tiga ini banyak penjual banyak pembeli barangnya homogen ada kebebasan disana konsumennya rasional bisa memilih yang terbaik bisa mengetahui yang terbaik dan yang terburuk nah ketika asumsi-asumsi di dalam pasar persaingan sempurna itu tidak terpenuhi maka sesungguhnya kita berada di dalam pasar persaingan yang tidak sempurna nah pasar persaingan tidak sempurna ini dibagi lagi menjadi dua kita lihat dari sisi penjual dan lihat dari sisi pembeli kalau lihat dari sisi penjual ada pasar monopoli di pasar monopoli hanya satu penjual tetapi produknya homogen kemudian ada pasar persaingan monopolistik kalau disini banyak penjual tetapi produknya heterogen yang ketiga pasar oligopoli disini hanya sedikit penjual atau sekelompok penjual produknya relatif homogen nah ini dari sisi penjualnya ada berapa penjual satu penjual banyak penjual sedikit penjual dan jenis produk homogen di sisi pembeli ada pasar monopoli di pasar monopoli hanya satu pembeli untuk semua produk produk disini produk bahan mentah kalau disini lebih kepada produk jadi yang siap dikonsumsi kalau bahan mentah ini kan harus masuk proses produksi dulu menjadi bahan setengah jadi bahan jadi dan seterusnya selain monopoli ada oligopoli oligopoli ini adalah pasar dengan beberapa pembeli untuk semua produk kalau di monopoli satu pembeli tentu produknya di oligopoli juga sama bahan mentah atau bahan baku nah teman-teman sekalian ketika kita berada dalam pasar persengan sempurna sadarilah bahwa untuk menjaga kelompok yang termarginalkan yang tidak beruntung tadi atau yang mungkin mendapat tekanan-tekanan dari penjual atau mendapat tekanan-tekanan dari pembeli yang adalah distributor diperlukan intervensi pemerintah campur tangan pemerintah sehingga pasar ini mencapai titik keseimbangannya kalau yang ini ya tidak perlu karena ada tangan tak terlihat yang mengatur harga di pasar persengan sempurna kalau di pasar persengan tidak sempurna butuh intervensi pemerintah nah teman-teman sekalian di pasar persengan sempurna sistem ekonomi yang dipakai adalah sistem ekonomi yang kita sebut kapitalisme atau liberalisme yang menjunjung tinggi kebebasan individu disini sementara di pasar persengan tidak sempurna di dalamnya ada intervensi pemerintah agar tidak ada yang terlalu dirugikan atau terlalu diuntungkan sistem disini adalah sistem ekonomi yang dikendalikannya atau dikendalikan sepenuhnya oleh pemerintah ini ideologi ekonomi komunisme semuanya milik bersama tidak ada kepemilikan individu atau sistem ekonomi yang sosialisme sosialisme ini maksudnya ada sebagian yang milik bersama ada sebagian yang diakui sebagai hak-hak individu jadi bicara tentang jadis-jadis pasar ini ada dalam dua kelompok besar dari sistem ekonomi sistem ekonomi yang menggunakan mekanisme pasar atau kapitalisme dan fribularisme dan sistem ekonomi yang menggunakan intervensi pemerintah di dalamnya bisa jadi sosialisme bisa jadi komunisme ini soal pilihan-pilihan dalam mengelola atau melihat kondisi pasar nah bagaimana dengan situasi pasar di dalam pelayanan kesehatan apakah juga memenuhi kriteria-kriteria dalam satu jenis pasar yang kita sudah bahas sebelumnya ataukah punya sedikit perbedaan kalau memang punya sedikit perbedaan apa karakteristik tertentu dari dunia industri pelayanan kesehatan itu sendiri nanti silakan teman-teman berefleksi atau berdiskusi atau mencari materi untuk menjawab pertanyaan ini dari saya hanya itu saja dulu terima kasih sudah menonton jika berguna tolong di-share sebanyak-banyaknya atau dibagikan kepada orang lain yang membutuhkan sampai jumpa lagi di video-video berikutnya terima kasih